ibu boleh dimulai materi tentang masyarakat tadi ada beberapa adik-adik yang sudah bertanya ibu, tapi nanti saya akan sampaikan sebuah ibu menyentengkan materi sebelum dahulu ibu dimulai boleh dimulai ya milah bisa share materi mbak salam 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 ibu dari guru dari SD Impress 1 APO Kota Jayapura, Provinsi Papua apakah suara saya terdengar? kalau ada-ada suara saya terdengar sabar ya adik-adik ya selamat pagi adik-adik semua sekarang apakah semuanya sehat? sehat alhamdulillah alhamdulillah guru baru berhubung bu guru mau share materinya materi kali ini ya materi tentang pencernaan anak-anak apakah semuanya sudah siap? sebentar ya guru share materinya dulu ya anak-anak terima kasih terima kasih halo 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 anak-anak aku semuanya halo suaranya terdengar bu terdengar bu sudah terdengar suaranya oh terdengar oke materi PPT-nya sudah masuk mbak? sudah masuk sudah kelihatan bu halo 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 anak-anakku semuanya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke sampai berjumpa kembali dengan ibu guru ibu guru minarti hari ini kita akan belajar tentang pencernaan anak-anak ini ya guru kasih kecil sedikit terlalu besar kayaknya ada percakapan antara dua orang ada percakapan antara Apel dan Samapir coba perhatikan Apel apakah kamu tahu tidak dimana buah ranun seperti kita dicerna dan diserap oleh manusia kemudian Apel menjawab oh tentu tentu tahu melalui sistem pencernaan manusia tahu apa saja yuk kita simak sama-sama semua siap untuk menyimaknya selanjutnya alat pencernaan pada manusia ya alat-alat pencernaan manusia terdiri dari mulut gerongkongan lambung usus halus usus besar dan anus nah coba perhatikan ayo perhatikan lagi ya coba lihat sama-sama berawal dari dicernanya makanan oleh mulut yang terdiri ya dibantu oleh gigi ya di dalam mulut itu pasti ada gigi ya semua anak-anakku sekalian kelas 6 yang ada di sini semua sudah punya gigi kan sudah tumbuh gigi kan ada yang tidak ada yang giginya tidak tumbuh kemudian ada dibantu oleh lidah dan kelenjar ludah dimana pada kelenjar ludah mengandung enzim enzim apa itu yaitu enzim amilase dan kritalin yang berfungsi mengubah set tepung menjadi gula lalu setelah dikunyah makanan diteruskan ke kerongkongan oh bentar ya bu guru tampilkan full dulu oke oke bu guru ulangi ya dibantu enzim amilase sama britalin tadi berfungsi untuk mengubah set tepung menjadi gula lalu setelah dikunyah makanan diteruskan tadi ke kerongkongan ya kerongkongan ini menyambungkan kelam pada kerongkongan terjadi gerak gerak peristaltik lalu diteruskan ke lambung usus halus usus besar terakhir adalah anus perhatikan anak-anak lihat ini kita lihat sama-sama ya ini ada gambar dari sistem pencernaan pada manusia yang pertama kita bisa lihat sendiri ini adalah dari rongga mulut kemudian di sini di dalam mulut dibantu oleh kelenjar ludah kemudian makanan yang kita terkena tadi masuk melewati kerongkongan kerongkongan kemudian masuk di lambung di lambung di sini juga terjadi gerakan kemudian dari lambung ke sini makanannya anak-anakku makanannya kemudian langsung ke usus dari usus halus di sini kemudian ke usus besar dan terakhir ke anus mari kita lanjutkan bersama-sama sabar ya anak-anak ya biasanya begini materinya kalau di fullscreen kadang adat sabar ya anak-anak ini gambar apa anak-anak kita lihat sama-sama coba lihat gambar di samping adalah gambar mulut dapatkah kamu menjelaskan coba perhatikan sama-sama kita lihat di mulut ada apa saja yuk di sini ada yang pertama gambar mulut di sini yang putih-putih bersih-bersih ini ya karena kita rajin menggosok gigi ini namanya gigi ya anak-anak ya semua semua bisa melihatkan ada gigi di sini kemudian di dalam mulut ada yang membantu dalam sistem pencernaan ada yang namanya lidah kemudian kita bisa lanjutkan lagi terjadi terjadi pencernaan mekanik di sini ya anak-anak ya belum sampai usus 12 jari ya sabar anak-anak materinya berhenti mbak kalau ditampilkan apa ditampilkan full saya ulangi lagi ya kalau materinya ditampilkan begini saja tidak apa-apa saya ulangi lagi ya di mulut di mulut di sini kita kita akan bahas sama-sama ya baiklah apakah pengertian mulut dan fungsinya perhatikan sama-sama mulut adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai pintu masuk makanan ke dalam tubuh manusia pada bagian ini terdapat beberapa alat yang akan membantu dalam proses pencernaan diantaranya adalah tadi ya yang putih-putih bersih-bersih karena kalian rajin menggosok gigi itu adalah gigi kemudian ada lidah serta yang tentunya selenjar air ludah atau air liur ya seperti yang sudah diketahui pada ini ya gigi fungsinya untuk mengunyah makanan agar menjadi halus ya bagian-bagian yang lebih halus kalau kalian masukkan bagian-bagian bagian-bagian makanan seperti potongan buah apel masuk ke dalam mulut dibantu oleh gigi maka akan dikunyah-kunyah ya itu fungsinya gigi untuk mengunyah makanan dengan proses tersebut kemungkinan enzim-enzim pencernaan akan lebih cepat dan mudah dalam mencerna makanan ya ya betul sekali dari gigi itu sendiri dibedakan menjadi 4 tergantung dari fungsinya anak-anak ini ada 4 bagian gigi siapa yang tahu fungsinya gigi seri boleh dijawab di kolom chat ayo bukuru tunggu gigi seri berfungsi untuk apa bukuru tunggu boleh dijawab di kolom chat halo anak-anakku sekalian apakah dengar suaranya bukuru bukuru oke ada baru satu orang yang menjawab boleh yang lainnya baru dua orang ayo bukuru tunggu jawabannya yang lebih spesifik bukan untuk mengunya makanan saja yang lebih spesifik yang lebih lebih khususnya memotong makanan iya memotong makanan pintar sekali siapa tadi suaranya suaranya siapa Raihan ya siapa oke oke anak-anak ya untuk tadi ada yang jawab untuk dicabut ya untuk menghancurkan makanan iya betul betul anak-anakku sekalian yang pertama untuk gigi seri tadi gigi seri fungsinya untuk menggigit makanan yang ada di mulut kemudian ada gigi taring ya gigi taring semua punya gigi gigi taring anak-anak gigi taring kalau kalian bisa lihat di bagian gigi kalian di kiri dan di kanan itu ada yang gigi paling tajam gigi taring ada dua ayo fungsinya untuk apa coba boleh dijawab di kolom chat guru tunggu ya ada yang sudah menjawab kiranap oke pada dasarnya jawabannya betul 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 sekali ya 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 maksudnya kiri kanan atas bawah jadinya empat betul sekali oke gigi taring berfungsi untuk apa ayo ya ya untuk merobek makanan ya kemudian untuk ada gigi geraham ya geraham depan dan gigi geraham geraham belakang ayo semua bisa tahu ya gigi geraham depan dan gigi geraham belakang yang mana ya anak-anakku ya kalau gigi geraham berfungsi untuk apa ada yang tahu iya betul sekali banyak yang sudah menjawab iya iya mengunyah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil betul sekali anak-anakku sekalian kita lanjutkan kembali iya betul sekali kita lanjutkan ya kemudian lihat ya anak-anak ya setelah mulut ada pencernaan ya pencernaan bagian pencernaan makanan ya bagian alat pencernaan makanan ini namanya apa ayo anak-anak tadi rongkongan ya betul sekali dari mulut sini ya ada salurannya yang biasanya terletak di tenggorokan kita ini namanya kerongkongan ya anak-anak ini bisa dilihat kadang kita kalau tidak hati-hati anak-anakku sekalian bisa juga kalian misalnya sakit tenggorokannya ya tenggorokannya atau kerongkongannya sakit karena tidak hati-hati mengunyah makanan makanannya yang keras kemudian apalagi kalau kalian bisa makan makanan yang misalnya saya nih seperti bu guru bu guru berada di Papua di Papua itu banyak ikan kalau bu guru tidak hati-hati ikannya bisa nyangkut di kerongkongan rasanya bagaimana anak-anak sakit atau tidak kalau ada makanan yang nyangkut di kerongkongan sakit atau tidak sakit ya iya oke oke harus berhati-hati kembali ya anak-anakku sekarang kita lanjutkan setelah mulut tadi kerongkongan ayo apa lagi ini penjelasannya ya kerongkongan atau dikenal dengan esofagus adalah saluran penghubung antara rongga mulut dengan bagian lambung ya organ ini memiliki fungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari rongga mulut menuju lambung gerakan yang terjadi pada kerongkongan tersebut dikenal dengan istilah gerak peristaltik ya gerak terjadi disebabkan karena otot yang memanjang dan melingkari pada dinding kerongkongan juga mengkerut secara bergantian sehingga gerak peristaltik tersebut merupakan gerak kembang kempis pada kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke lambung seperti itu ya anak-anak tadi kerongkongan ya selanjutnya kita lihat berikutnya kemudian berikutnya adalah alat penjernakan yang dinamakan lambung yuk kita simak sama-sama apa pengertian dan fungsinya dari lambung ya sebelumnya semua sudah bisa lihat ya ini gambar lambung di sini saluran yang terhubung dengan kerongkongan tadi kemudian di sini adalah lambung lambung bentuknya seperti ini seperti biji kacang anak-anak kemudian ini kalau lambungnya dipotong secara melintang seperti ini ke bawah penjelasannya anak-anakku organ lambung atau lebih dikenal dengan istilah ventriculus merupakan kantong besar yang terletak di sebelah kiri dari rongga perut yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sejumlah perusahaan pencernaan lambung yang sendiri terdiri dari tiga bagian yaitu bagian atas atau disebut dengan kardiak bagian tengah yang membulat disebut dengan kundus dan bagian bawah bernama filorus tidak memang berdekatan dengan organ hati dan berhubungan dengan kerongkongan langsung sedangkan filorus berhubungan dengan usus dan usus 12 jari oke tadi ada yang sudah bertanya usus 12 jari nanti kita lanjutkan sama-sama kalau sudah selesai baru sesi tanya-jawab guru lanjutkan alat penafasan berikutnya adalah usus halus perhatikan anak-anak perhatikan pir kita menuju usus halus apel mengajak kita bersama-sama untuk masuk ke usus halus perhatikan anak-anak disini ada usus 12 jari tadi yang ditanyakan kemudian disini ada lambung kemudian ini ada usus yang bentuknya kecil-kecil kemudian ini usus halus kemudian disini usus besar dan yang disini adalah anus penjelasannya kita lihat sama-sama dari usus halus yuk sima sama-sama yuk ayu usus halus atau dikenal dengan istilah intestinum ini merupakan tempat penyerapan sebalik terjadinya proses pencernaan yang paling panjang pada organ usus ini terdapat beberapa bagian diantaranya ada usus 12 jari atau dikenal dengan dedunum kemudian usus kosong atau jejunum dan usus penyerapan atau penyerapan atau ileum perhatikan sama-sama selanjutnya ini masih tentang usus halus anak-anak tadi usus 12 jari yang sempat ditanyakan sama temenmu khusus usus 12 jari adalah bagian pertama yang panjangnya 25 cm berbentuk seperti sepatu kuda sepatu kuda kalian masih ingat ya sepatu kuda seperti ini bentuknya pada saluran ini bermuara dua saluran yaitu saluran getah pankreas dan saluran empedu saluran getah pankreas dan saluran empedu masuk ke dalam deodonum pada suatu lubang yang disebut ampula hepatopankreatica atau ampula fateri saluran empedu menghasilkan getah empedu atau bilus yang dihasilkan oleh hati anak-anak lukul sudah sampai usus 12 jari kemudian sekarang apa itu fungsi getah empedu kita lihat sama-sama getah empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak mengemulsikan lemak pankreas yang terdapat di bawah lambung menghasilkan getah pankreas getah pankreas menghasilkan enzim pencernaan seperti apa saja coba lihat ada tiga enzim enzim amilase tripsin sama lipase oke sabar ya anak-anak ya enzim amilase berfungsi untuk mengubah set tepung menjadi gula kalau tripsin untuk mengubah protein menjadi protein atau pepton menjadi asam amino kemudian untuk lipase untuk mengubah lemak menjadi griserol atau asam lemak seperti itu diingat-ingat ya amilase berfungsi untuk apa kemudian enzim tripsin berfungsi untuk apa dan lipase berfungsi untuk apa seperti itu nanti bu guru kalau sudah selesai kita belajar sama-sama kita review selanjutnya ini adalah usus kosong dan usus penyerapan masih dari bagian dari usus halus anak-anakku untuk usus kosong menempati 2 per 5 setelah dari usus halus yang selebihnya ini bagian 2 per 5 usus halus ini adalah usus kosong anak-anakku pada pada usus ini juga terjadi pencernaan secara kimiawi kelenjar-kelenjar ususnya menghasilkan enzim pencernaan seperti yang dihasilkan pankreas kemudian untuk usus pencernaan sedang per 5 akhir pada bagian ini sari-sari makanan dari hasil proses pencernaan diserap makanan akan diserap oleh jonjot-jonjot usus seperti asam amino dan glukosa kemudian vitamin garam mineral sari-sari makanan tersebut akan diangkut oleh kapiler darah sedangkan asam lunak grecerol akan diangkut oleh pembuluh atau pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening tadi ya usus menuju ke pembuluh balik balik besar bawah selangka seperti itu selanjutnya anak-anakku setelah usus halus sampai di sini ada pertanyaan sebelum bu lanjutkan ada pertanyaan atau tidak ya tadi ada pertanyaan dari adik-adik saya baca ini mungkin hubungannya dengan lambung ya ya atau ini atau selesai dulu baru kita tanya jawab boleh oke boleh silahkan selesaikan dulu ya baru kita tanya jawab ya oke selanjutnya selanjutnya setelah usus usus halus kita menuju usus besar ya nanti minta tolong ya mbak di di rangkum dulu ya pertanyaannya ya setelah itu ada usus besar ya usus besar anak-anak dilihat di sini ya di rangkum ya dari sini ini ya usus besar ya anak-anakku ya kita lihat sama-sama apa sih fungsi usus besar yuk kita cari tahu sama-sama yuk makanan yang tidak dicerna oleh organ usus halus maka akan menuju ke usus besar ya jadi anak-anak sari-sari makanan yang kita makan itu yang tadi yang dikunyah oleh gigi ya dikunyah oleh gigi kemudian didorong ke didorong ke kerongkongan kemudian masuk ke lambung ya dihaluskan digiling lagi di lambung kemudian menuju usus halus dan diserap di usus halus ya sari-sari makanannya makanan yang tidak tercernah ya akan menuju usus besar seperti itu pada usus besar ini juga terdapat sebuah bakteri yang bernama eksirisia ya eksirisia ya minta maaf kalau buku agak terbata-bata yang akan membantu proses pembusukan yang terjadi pada usus besar pembusukan dari sisa-sisa makanan tadi akan menjadi fesis ya fesis ya fesis itu apa nanti kita sama-sama selain itu berfungsi untuk membantu pembusukan bakteri ini juga menghasilkan vitamin K memiliki peran penting yaitu dalam proses pembukuan darah ya vitamin A yang yang dihasilkan di usus besar ya membantu dalam proses pembukuan darah jika adik-adik jatuh kemudian ada lukanya maka keluar darah tersebut bisa dibantu ya dibantu untuk dibekukan darahnya dari vitamin K yang dihasilkan oleh usus besar seperti itu saya lanjutkan kembali ini organ pencernaan yang terakhir ya anus anak-anak ya tadi kan di usus besar kan sudah dihasilkan fesis ya fesis itu sisa-sisa makanan yang tidak terserap oleh tubuh kemudian membusuk menjadi fesis ya anus merupakan tempat untuk pembuatan fesis ya ya disini atau sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh minta maaf namun sebelum fesis tersebut dibuang maka akan ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum otot splinker yang yang menyusun rektum ada dua yaitu otot otot lurik jadi proses buang air besar atau refekasi dilakukan dengan sadar yaitu adanya kontraksi otot dinding pada perut kemudian juga diikuti dengan mengendurkan otot splinter anus dari kontraksi kolom serta rektum dengan begitu fesis akan dapat mendorong keluar melalui anus selanjutnya anak-anakku aku masih bingung ini kok ada pencernaan mekanik ada pencernaan kimiawi ini pirsama apel masih bingung ternyata mari kita simak penjelasannya apa itu pencernaan mekanik apa itu pencernaan kimiawi adik-adik selanjutnya pencernaan mekanik pencernaan mekanik terjadi di dalam mulut dan lambung proses yang terjadi di dalam mulut melibatkan gigi atau gerakan mekanik dalam pencernaan makanan sementara itu di lambung terjadi pencernaan mekanik yang berupa gerakan seperti mengaduk atau meremas makanan gerakan mekanik di dalam lambung terjadi lambung tersebut digerakkan oleh otot polos tadi ya jadi kalau pencernaan mekanik itu terjadi di dalam mulut dan lambung melibatkan organ-organ yang ada di dalam mulut seperti gigi selidah kalau di dalam lambung akan dibantu di lambung tersebut atau gerakan untuk meremas-remas makanan selanjutnya untuk pencernaan kimiawi pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim-enzim merupakan yang dilakukan oleh enzim-enzim ya enzim merupakan protein yang berfungsi sebagai biokatalis di dalam tubuh enzim-enzim yang berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi antara lain enzim amilase ya enzim ini dihasilkan oleh kelenjaran saliva di dalam mulut kemudian enzim ini berfungsi untuk memecah hati menjadi maltosa kemudian protase enzim yang dihasilkan lambung dan pankreas yang berfungsi untuk memecah protein menjadi asam amino kemudian yang dihasilkan oleh pankreas berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan griserol kemudian maltase enzim yang diproduksi oleh usus kecil berfungsi untuk memecah maltosa menjadi glukosa seperti itu itu prosesnya dari pencernaan sudah panjang lebar anak-anak coba sama-sama terima kasih tadi ya apel apel sudah mengerti sekarang ya sama pir ya terima kasih atas penjelasannya sama-sama sampai jumpa di lawin kesempatan akhir dari percakapan antara pir dan si apel silahkan anak-anakku jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom chat silahkan bu banyak beberapa pertanyaan tadi terima kasih bu mungkin adik-adik sudah jelas di rumah ya ada beberapa pertanyaan yang tadi sempat saya baca pertanyaan pertama dari Haika Fah terputus-putus ya mbak jelas sekarang jelas gak ya oke jelas Haikal Fahmi bertemu ibu berapa jam lambung mengolah makanan ya berapa jam lambung mengolah makanan berapa jam lambung mengolah makanan ya ya kemudian pertanyaan berikutnya jika lambung rusak apakah berpengaruh terhadap apakah berpengaruh dengan masuk makan dulu mungkin itu pertanyaannya ya dengan lambung mas kulit nocesan mas kulit nocesan berapa jam lambung mengolah makanan dan jika lambung rusak apakah berpengaruh terhadap makan dulu silahkan juga sambil ini ya saya cas dulu ini hp-nya mau mati nanti enggak ada sumber internetnya oke saya jawab pertanyaan yang kedua dulu oke ya untuk untuk lambung mencernak makan untuk yang pertanyaan kedua tadi ini ya pertanyaan kedua tadi kalau lambungnya sakit ya kalau lambung makan sakit kaitannya dengan enzit ya ya jadi anak-anakku sekalian biasanya kalau apa biasanya kalau kalian sakit lambung atau telat makan biasanya menyebabkan penyakit lemah atau lambungnya sakit atau kalau kasarannya kalau mama bilang seperti ini kamu tidak makan secara teratur maka lambungmu akan rusak apakah berpengaruh terhadap nafsu makan sangat berpengaruh ya anak-anak ya ketika perutmu sakit biasanya kamu akan malas makan malas seperti itu ya ketika kamu malas makan makanan perut perutmu kosong atau lambungmu kosong kamu masukkan makanan nanti kamu makanan yang kamu makan pasti akan keluar lagi seperti itu kan ya seperti itu jadi kalau lambungnya rusak sangat berpengaruh sekali terhadap pencernakan makanan kemudian untuk pertanyaan yang pertama ya untuk pertanyaan yang pertama berapa lama lambung membutuhkan waktu untuk mencerna makanan sekitar 6-8 jam jadi makanan gerakan memang ketika efek yang ditimbulkan ketika kita makan makanan itu anak makanan yang masuk ke dalam mulut akan dicerna cepat cuman maksudnya untuk gerakan lambung tetap bergerak untuk mencerna makanan dengan waktu 6-8 jam sudah ada peringatan saya disuruh dipercepat karena mau sholat jumat ada kuis kahot ada kuis kahot oke minta maaf ya sayang karena sebentar lagi ada ada sholat jumat ya ya akan lanjut ke kuis kahot lihat kuisnya kuisnya kuis 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 atau kuis 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 kais Masuk dulu ya kiri Mbak Ya kalau ada pertanyaan nanti boleh di ini boleh dicatat dulu mbak supaya nanti kita bisa ini lewat chat teman-teman yang lain yang beragama Islam bisa masuk karena mau sholat Jumat ya kalau kami di Papua sudah selesai sholat Jumat ini sudah jam 1.30.30 iya oke 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 sudah siap anak-anakku sekalian oke boleh kahut.com maksudnya seperti biasa ya anak-anakku sekalian di kahut.at apakah sudah kelihatan mbak? sudah kelihatan oke anak-anakku sekalian untuk pinnya pinnya buku ya ya 153 jika kalian tidak memakai tidak memakai dua kalian bisa bisa lihat di sini ya lebih semangat ada berapa partisipan mbak? ada 11 yang terlihat di layar lebih 9 bu oh ya 15 16 16 16 sama atau 19 oke ya ada sudah 19 orang sudah 19 sudah 11 orang 20 21 sekarang 21 bu bisa dilihat ya mau berapa banyak lagi kita mulai setiap ibu oke kita mulai oke sudah 21 pemain semuanya siap ya you ready oke satu dua tiga iya anak-anakku sekalian lihat ya berikut ini adalah alat pencernaan pada manusia kecuali alat pencernaan manusia kecuali apa ya sudah 20 orang menjawab 21 semua sudah menjawab oke 20 menit lagi sudah semua menjawab ya oke kita tunggu tadi bu guru settingnya 60 menit jadi 60 detik maaf ya 60 detik 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ye iya kecuali hidung betul sekali oh ternyata masih ada yang salah ada 18 anak yang menjawab benar dan 4 orang yang menjawab salah kita lihat iya faras yang paling tinggi nilainya Angga kemudian Kirana Raishan dan Fardin oke guru lanjutkan ya untuk pertanyaan kedua berikut merupakan gambar alat pencernaan bernama ayo apa ini gambar apa ayo gampang sekali gambar alat pencernaan apa ayo oh sudah 23 yang menjawab benar oke sebenarnya oh 24 oh yang masuk tadi berapa orang ya kok jadi banyak sekali tadi perasaan 21 sudah 25 oh Alhamdulillah semakin banyak ini semakin banyak yang menggab ini ya oke 6 5 4 3 2 1 oke 20 oh ada 2 ini ya minta maaf minta maaf tadi bu guru settingnya berarti ini ya oke jawabannya lambung ya anak ya betul sekali selanjutnya kita lihat angga sekarang paling ya angga yang paling pertama Faras harus rela turun ya tidak apa-apa masih ada 3 pertanyaan berikutnya selanjutnya pertanyaan ketiga are you ready guys ya selanjutnya ya berikut merupakan gambar alat pencernaan pada manusia ya ya coba ya sudah 26 ya tambah banyak kayaknya semakin ke sini oke terlalu lama di setting tadi tapi tidak apa-apa lebih semangat oh tambah banyak iya 4 3 2 1 ya gambarnya apa ya iya mulut betul sekali mulut hmm selanjutnya kita lihat nilai tertinggi siapa angga ya Faras Kirana Abdul sama Sultan iya dua pendatang baru iya sekali selanjutnya pencernaan kimiawi ya dilakukan dengan bantuan dari siapa ayo kalau kimiawi dibantu oleh siapa bantuan dari apa oke saya rasa kalau 60 detik itu yang semua bisa menjawab mbak kemarin kita cuma 5 detik itu cuma 3 yang menjawab akhirnya partisipannya marah oke jawabnya Enzim betul sekali kita lihat oke oh Kirana yang naik sekarang Faras lebih turun ayo lebih semangat Faras kurang satu pertanyaan ya oke selanjutnya Abdul ya Jason Angga ya Angga tadi malah juara satu ya selanjutnya terakhir pencernaan mekanik yang terjadi di mulut dengan bantuan organ yang ada di mulut ini apa yang ada di mulut organ apa itu oke oke betul sekali gigi kita lihat top skornya ya ya podiumnya siapa yang naik ya Jason nomor 3 kemudian Abdul nomor 2 tidak menyangka ya malah yang ini oh Kirana tetap selamat Kirana iya Angga nomor 4 ya oke terima kasih banyak terima kasih Bu Minarti iya baik adik-adik ada mungkin terakhir kesimpulan yang disampaikan berkaitan dengan materi pencernaan kita kali ini itu tadi satu pertanyaan yang mungkin juga di kesimpulan bagaimana cara menjaga pencernaan agar sehat kemudian bagaimana mbak bagaimana menjaga pencernaan agar sehat oke anak oke anak-anakku sekalian beguru jawab pertanyaan yang terakhir ya bagaimana cara menjaga kita supaya lebih sehat anak-anak untuk menjaga pencernaan apa alat-alat pencernaan makanan kita supaya sehat kita harus makan makanan yang makanan yang bergisi dan makan secara teratur ya anak-anak ya kalau sudah waktunya makan anak-anak harus makan jangan ditunda-tunda lagi ya jika mama ya mama sama bapaknya kalau di rumah misalnya mama memberikan atau mengingatkan untuk adik makan dulu jangan ntar mantar jangan seperti itu karena lagi asik main atau lagi asik belajar tidak boleh seperti itu ya waktunya makan harus makan seperti itu dan makan yang bergisi ya jangan makan makanan yang pedis ya kalau ini bahasanya orang Papua bilang pedis pedas ya padahal pedas ya pedas ya jangan makan makanan yang pedas pedas biasanya kalau makan makanan yang pedas nanti kalau lambungnya tidak kuat nanti pasti akan perutnya menjadi sakit seperti itu ya bisa juga nanti akan kalau tidak kuat ya menghasilkan ini apa buang-buang air seperti itu jadi tidak boleh makan makanan yang terlalu pedas asam ya asam juga oke anak-anak aku bu guru simpulkan ya untuk pelajaran kali ini jadi tadi untuk alat pencernaan dimulai dari yang pertama adalah mulut kemudian tenggorokan selesai tenggorokan kemudian adalah lambung lambung kemudian masuk di usus halus ya usus halus kemudian setelah usus halus kemudian usus besar usus besar dan terakhir adalah anus ya anus tempat keluarnya fesis ya oh dubur yang tempat keluarnya fesis kalau anus untuk menghasilkan menghasilkan fesis seperti itu fungsinya pun untuk mulut untuk pencernaan secara mekanik ya untuk menghaluskan makanan kemudian dari mulut makanan dihancurkan tapi tidak terlalu kecil-kecil ya dikunyah-kunyah dibantu oleh gigi dan lidah kemudian didorong ke tenggorokan tenggorokan disitu ada gerak peristaltik untuk mendorong makanan ke lambung di lambung makanan di dihancurkan kembali menjadi kecil-kecil kemudian diusus halus dihancurkan lagi dengan bantuan enzim-enzim ya kemudian diusus halus diserap-serap makanannya kemudian sisanya masuk ke usus besar usus besar kemudian disitu ada bakterinya ada juga yang menghasilkan vitamin K kemudian dia menuju ke anus anus menghasilkan fesis fesisnya keluar melalui dubut terima kasih saya kembalikan terima kasih ibu menikuti dari Papua terima kasih banyak berbatuk-batuk berapa besok jam berapa belajar lagi nanti informasi berikutnya masih ada jadi tetap di linknya belajar bersama buker betul minggu depan kita masih ingat dengan materi yang lain dan sumber yang lain oke maaf minggu tidak ada nanti kita dari hari ini sama saja jadi hari minggu silahkan belajar minggu di rumah ya dasar api selamat dah waktunya jumatan untuk Indonesia dan barat terima kasih banyak terima kasih adik-adik yang sudah luar biasa berpartisipasi di sesi kali ini selamat belajar walaupun kita di rumah kemudian sampai berjumpa di minggu depan saya kembalikan kepada mas Moko silahkan mas Moko Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Oh iya anak-anak boleh pesen gak mbak silahkan oh iya anak-anak semuanya sebelum kalian semua sholat Jumat perhatikan nanti kalau tetap belajar di rumah jangan lupa sering cuci tangan menjaga seperti tadi makan secara teratur jangan jangan lupa berdoa bugul tip ya like dan subgrace dari ya jaga jarak betul like sama subgrace dari youtube-nya rumah belajar kemudian like fanpage-nya rumah belajar sama facebook-nya rumah belajar dan nanti kalau tidak ada pembelajaran secara online seperti ini anak-anak bisa buka portal rumah belajar dengan alamat belajar.com digbud.go.id ya anak-anak semua kalian bisa mengeksplore semua fitur-fitur yang ada di dalamnya daripada anak-anak main game silahkan anak-anak mencoba kemampuannya di bangsoal seperti itu terima kasih salam semangat dari Papua terima kasih Bu Narsi dari Papua silahkan mas pokok ya terima kasih teman-teman untuk jadwalnya bisa dicek besok mungkin atau hari minggu di instagram postecom underscore kemdiput atau instagram belajar kemdiput kerung kerung terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.